Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube-nya Top Charo Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi teman-teman semua Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun teman-teman berada Nah, edisi kita kali ini kita berbagi tutorial lagi kepada teman-teman semua Cara membuat BMP dengan menggunakan aplikasi Kine Master Dan aplikasi Bixing untuk tambahan klip grafisnya Nah, disini kita memakai konus yang full effect dan standar Bagi teman-teman yang baru singlah di channel ini Jangan lupa teman-teman buat like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya Agar teman-teman dapat info update video kita terbaru dan terkeren semua pastinya Nah, oke teman-teman seperti apa hasil editing kita kali ini Mari kita saksikan cuplikannya Let's go Ganteng doang nonton kagak di subscribe Terima kasih telah menonton kagak di subscribe Terima kasih telah menonton kagak di subscribe Terima kasih telah menonton 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 pilihkan yang ini dulu yang foto yang di tengah-tengah nah volkan aja disini volkan nah oke pergi ke lapisan pilih efek tambahkan efeknya itu replika gigant yang ini lalu perbesar aja panjangkan aja disini oke pergi ke pengaturan untuk abangnya nol untuk atasnya kasih di empat dan bawahnya kasih di lima oke centang lalu klik lapisan fotonya pilih animasi keseluruhannya dicincin oke lalu disini lapisan pilih efek tambahkan efeknya yaitu VR360 nah lalu perbesar aja nah panjangkan nah silahkan temen-temen duplikat untuk efek VR360 nya temen-temen ganti dengan efek kalidescope nah yang ini oke klik efek VR360 pergi ke menu kunci geser ke akhir boleh di kunci nah untuk efeknya tarik aja ke dalam atau basarkan nah oke kira-kira segini aja oke lalu pas disini pergi ke lapisan media tambahkan foton telah diberi bingkai bulat nah lalu pilih menu pengangkasan artikan topeng bentuk-bentuk yang bulat oke lalu dengan panjangkan lalu diperkecil untuk fotonya nah oke lalu pilih menu kunci geser sampai akhir lalu kunci dan fit fotonya di perbesar aja nah boleh kebesar tinggal segini oke centang lalu pergi ke awal dulu nah di foto ini tuh fotonya pergi ke lapisan pilih efek dulu tambahkan efeknya red-click adegan oke centang perbesar aja pergi pengaturan untuk abainya satu untuk atasnya kasih di dua sini oke lalu ruangnya dikasih aja di delapan oke panjangkan hingga foto yang ini nah disini boleh temen-temen tandai dulu disini satu tandai dulu nah disini boleh panjangkan dulu panjangkan nah disini temen-temen boleh tandai dulu ini tandai nah pas ditransisinya tembakan efek transisi yaitu alphamate alphamate di 03 oke durasinya 0.2 Z lalu lupaskan lagi durasinya nah oke ini juga paskan nah oke nah ini paskan lagi semuanya nah oke nah sudah nah pas disini pas ditransisi efeknya ini pergi ke lapisan pilih efek dulu tambahkan dan efeknya yaitu kaliteskop nah oke besarkan aja nah centang lalu untuk kekuatannya pergi ke pengaturan ini kasih di empat aja di empat oke nah lalu pergi ke sini dulu dengan ke transisi yang ini nah transisi yang ini benar-benar panjangkan aja dulu disini disini kasih tanda dulu disini juga tanda nah dipanjangkan dulu nah klik transisinya tambahkan lagi efek transisinya yaitu alphamate sama alphamate di 03 juga ada durasi 0.2 nah oke lalu paskan lagi durasinya disini juga paskan nah oke seperti ini dan oke selanjutnya efek replika deganya boleh temen-temen duplika disini tarik untuk bagian yang ini nah bagiannya ini oke nah sudah pas lalu lalu efek keledeskop ini boleh temen-temen duplika juga taruh di bagian transisinya ini nah transisinya ini oke nah seperti itu lalu untuk disini temen-temen boleh pangkas bagi disini untuk efek keledeskop ya ini penyakatan kebelakang lagi nah disini pangkas bagi pergi pengaturannya ini untuk atasnya kasih di tiga oke atasnya kasih di tiga lalu ruangnya temen-temen boleh tambahkan di 26 oke lalu bagi ke transisi efeknya ini transisi efeknya nah disini berikut lapisan terlalu tambahkan efeknya yaitu eh pergeseran garis atau lain sih nah ini lalu temen-temen berkecil hingga foto di tengah ini nah panjangkan dulu sini nah oke nah begitu pengaturan dulu untuk Directionnya satu nomornya yang satu nomornya 0 oke nah nah seperti ini nah disini untuk insipnya yang lainnya boleh temen-temen taruh di bagian satu sebelah kanan dan duplikat satu lagi sebelah kiri nah oke seperti itu nah nah yang disini silahkan temen-temen duplikat nah nggak usah duplikat temen-temen yang terpanjangkan aja disini nah oke nah seperti ini sudah mantul nah disini jika temen-temen mau tambahkan yang namanya stiker atau gentahan silahkan kalau papa tambahkan aja stiker atau gentahan temen-temen disini bebas nah jika sudah temen-temen boleh ekspor atau simpan project ini nah jika sudah temen-temen boleh pergi ke media tambahkan hasil eksporan barusan sebanyak satu kali gentang lalu untuk video yang ini video yang keduanya ini baru ditambahkan atau kontrol kecepatannya naikkan di satu detik atau satu titik satu gentang lalu boleh ekspor lagi jika sudah silahkan temen-temen keluar dulu project ini kembali ke project yang ada audio nah ini oke pergi ke akhir lalu pergi ke media pergi ke hasil eksporan tambahkan hasil eksporan yang single satu kali oke yang single bukan yang gabungan yang single satu kali lalu yang double dua kali oke lalu yang single satu kali yang double dua kali oke jika sudah centang dulu nah disini temen-temen boleh pergi ke video video yang double nah yang ini tambahkan efek transisinya yaitu star slow star slow dapatkan jasa screenmaster nah yang ini lalu untuk durasinya sampai mentok aja oke lalu lengkahi satu video pas di transisi video yang double nah disini tambahkan lagi transisi yang namanya star nah di 03 durasi sampai mentok aja jika sudah silahkan temen-temen pergi ke pengaturan lagi penyuntingan dorasi atau di 0.3 gentang tambahkan satu background foto oke tambahkan satu background foto nah disini temen-temen boleh zoom bagian awalnya semua B kurang foto tetapi zoomnya seperti ini oke zoomnya seperti ini nah oke nah silahkan temen-temen untuk foto yang pertama hingga akhir tambahkan klip gratisnya yaitu love again love again di nomor 03 hingga akhir foto nah oke jika sudah temen-temen boleh pergi ke disini pergi ke lapisan media tambahkan yang namanya latar putih pergi ke menu penyampur pergi ke hamparan oke lalu positasnya setor aja sesuai dengan foto temen-temen oke oke lalu untuk durasinya 0.1 atau 0.100 lalu temen-temen duplikat di setiap transisinya jika sudah temen-temen pergi ke media lagi pergi ke has ke hasil eksporan yang tadi tambahkan satu video yang single dan dua video yang double oke nah centang nah disini temen-temen pergi ke video yang double tambahkan transisinya yaitu transisi 3D yang di kaca pecah dari sini sampai mentok oke centang nah jika sudah silahkan temen-temen pergi ke pengaturan lagi penyunting durasi atur di 0.2 jintang tambahkan satu background foto nah untuk foto yang klip gratis love again silahkan temen-temen yang di nomor 0.3 oke love again 0.3 silahkan menunggu bagian atasnya dan di nomor 0.8 juga kecuali di nomor 0.5 jangan di zoom oke silahkan temen-temen keluar dari proyek ini buat proyek baru nah silahkan temen-temen tambahkan fotonya sesuai dengan klip gratis yang telah kita tampilkan di layar ini let's go oke temen-temen jika temen-temen sudah tambahkan semua fotonya sesuai dengan klip grafis yang kita tampilkan tadi lalu temen-temen pergi ke yang foto yang pertama oke di sini pergi ke lapisan pilih efek dan ketambahkan efeknya yaitu ya kalau muncul keluar oke pilih yang di bonshara ini yang di warna umur itu kalau perbesar pengaturan untuk untuk kecepatannya aja kasih di satu oke bertanjakan aja nah foto yang klip grafisnya ini apa namanya klip grafisnya your color oke di sini pergi ke lapisan pilih efek tambahkan efeknya yaitu cermin dimensi oke nah ini perbesar aja nah oke lalu disini pangkas pilih pangkas silakan mengeplikat untuk fotonya duplikat sebagai lapisan lalu temen-temen kecilkan nah di animasi masuknya di pop oke oke lanjut ke foto yang ini yang bergurasi 1.2 ini oke nah untuk foto yang ini silakan temen-temen pergi ke lapisan lalu temen-temen pilih yang namanya efek tambahkan efeknya yaitu neon egg yang naik video yang di nomor 2 ini neon egg zoom oke lalu centang perbesar aja lalu temen-temen boleh banyak kan pergi ke pengaturan untuk zoomnya kasih di kasih di 2 oke untuk splitnya kasih di di lima oke lalu untuk foto selanjutnya di 0.3 yang up klip grafisnya your color pergi ke lapisan lagi klip lagi tambahkan efeknya yaitu cermin dimensi dan sekarang paskan lalu duplikat sebagai lapisan nah lalu temen-temen kecilkan pilih animasi masuk tipe oke nah sudah seperti ini pergi ke lapisan pilih yang namanya stiker tambahkan dulu temen-temen apa namanya bingkai oke tambahkan dulu bingkainya nah oke nah panjangkan aja nah disini temen-temen boleh ekspor dulu untuk bingkai tabung bingkain persegi nah jika sudah silahkan temen-temen kembali oke nah tambahkan atau ganti bingkainya ini yang bulat oke ganti dengan bingkai yang bulat ekspor lagi oke ini jidupnya di sini temen-temen hapus dulu bingkainya ini lalu disini juga hapus efek semua efek kecuali yang efek cermin dimensi oke jangan dihapus ini juga jangan dihapus oke silahkan pergi ke foto yang pertama nah untuk foto yang pertama ini temen-temen kalau boleh lepaskan zoom dulu oke pergi ke lapisan pilih efek tambahkan efeknya yaitu replikadegan namanya ini perbesar aja tuh perbesar aja tuh tanjakan dulu lalu perbesar aja jadi ke pengaturan untuk aben kasih di 1 atasnya kasih di 5 lalu ruangnya temen-temen kasih di 30 lebih enggak apa-apa oke tentang nah lalu pergi ke lapisan beli efek lagi tambahkan efeknya yaitu pergeseran garis oke lalu ntar temen-temen kekecil diantara dua kotak yang di atasnya pergi pengaturan dulu deksi no nomor satu moment no oke yang lalu temen-temen lepaskan nah oke seperti itu nah disini temen-temen panjang aja nah disini temen-temen temen-temen boleh kasih bingkai dulu kasih bingkai nah oke pandangkan nah oke nah oke silahkan temen-temen pergi ke efek lensifnya ini nah silahkan temen-temen tarik kedalam oke nah kira-kira segini oke untuk efek lensifnya pergi ke pengaturan dulu untuk speednya dikurangin di dua aja oke di dua speednya di dua nah lanjut ke foto yang ini nah untuk foto ini silahkan temen-temen duplikat dulu sebagai lapisan lalu di atasnya buat atasnya ganti dengan background hitam oke nah disini temen-temen perkecil aja ke kecil taruh di bagian sini nah oke kira-kira segitu nah lalu temen-temen disini pilih menu kunci geser ke akhir temen-temen boleh kunci fotonya taruh di bagian ini bagian atas sudut atas ke kanan lalu temen-temen disini boleh tambahkan dulu ini pergi ke lapisan efek tambahkan efeknya ke alai deskop nah perbesar aja oke ukuran fotonya silahkan sesuaikan nantinya nah oke seperti itu lalu pangkas saja disini pangkas kanan nah untuk foto yang di nomor tiga jangan diganggu-gugat oke biarkan aja lanjut ke foto foto ini foto ini duplikat dulu sebagai lapisan oke lalu ini ganti dengan background hitam oke nah disini temen-temen lakukan secara yang sama seperti yang tadi akan tetapi dari kanan ke kiri ini nah klik menu kunci geser ke akhir kunci fotonya taruh di tengah-tengahnya tinggal duplikat aja efek kalau deskop tarik dan tahan ke foto selanjutnya nah oke seperti itu lanjut untuk foto yang ini untuk foto ini duplikat sebagai lapisan oke yang atasnya ganti dengan background hitam nah oke lalu disini temen-temen taruh di di bawah ini fotonya di bawah ini taruh oke terus pilih animasi keseluruhannya di engine nah pas udah transisinya pergi lapisan pilih efek dulu tambahkan efeknya yaitu VR 360 Oke perbesar teman-teman aja nah penyandang nah lalu disini temen-temen boleh lapisan fotonya duplikat dulu duplikat lalu taruh di bagian sini kecilkan sedikit nah bagian sini tidak terlalu di tengah dan tidak terlalu ke kanan antara sini aja atur-atur aja temen-temen nah lalu temen-temen pindah ke belakang dulu nah seperti itu ini dulu lalu disini pergi ke lapisan pilih efek tambahkan efeknya kaledeskop nah oke yang ini lalu temen-temen panjangkan lalu besarkan oke lalu pergi ke efek yang namanya VR 360 oke pilih menu kunci geser sampai akhir temen-temen kunci lalu temen-temen tarik efek VR 360 nya ke dalam nah tarik seperti ini terus nah nah tarik hingga disini dulu pas di sisi kiri dan kanannya lalu pergi pengaturan lagi untuk IPP VR 360 ini untuk radiusnya atur dulu di 57 lalu angle nah anglenya kita atur di dan kita mulai dari tini dulu di sini kasih di 53 anglenya kasih di 91 90 juga enggak papa oke oke begitu nah nah seperti ini lalu teman-teman boleh disini pergi ke lapisan lalu pilih yang namanya media tambahkan foto yang telah di beri bingkai bulat di beri bingkai bulat atau lingkaran pilih menu kemengkasan mengaktifkan bentuk-bentuknya lingkaran oke teman-teman boleh panjangkan dulu nah disini teman-teman boleh nah boleh berkecil-kecilnya segini dulu lalu disini teman-teman pilih menu td3 dan td3 menurutkan nah ini pilih animasi keseluruhan di putar berlawanan atau putar tidak serah harum jam yang pergi ke awal pergi lima kunci geser ke akhir 6 kunci untuk foto ini teman-teman tarik ke atas kanan maksudnya tas tengah nah atur aja ukurannya seperti itu nah oke kita lanjut ke fotonya ini untuk foto ini disini teman-teman duplikkan dulu sebagai lapisan dan foto yang atasnya teman-teman ganti pikiran hitam oke nah caranya sama dengan yang tadi nah kecilkan kalau disini diatas tengah nah pilih menu kunci geser ke akhir teman-teman kunci fotonya taruh lihat di atas kanan sudut kanan oke diatas sudut kanan klik lapisan efektor makan efeknya kali ini juga di duplikat dulu sebagai lapisan lalu ganti yang fotonya di dengan background hitam oke di sini lakukan lagi kebalikan lagi dari kanan ke tengah nah lima kunci geser ke akhir kunci taruh fotonya di tengah-tengah nah di tengah itu oke lalu di sini teman-teman boleh duplikat aja duplikat aja efek kalau ide skopnya ini lalu tarik aja nah oke selesai lalu yang terakhir ini foto yang terakhir aplikasi lapisan pilih efekul tambahkan efeknya replik keadegan lalu berbesar aja aplikasi pengaturan untuk abangnya satu untuk atasnya kasih di di lima oke ruangnya kasih di 30 lebih enggak apa nah seperti itu sini teman-teman boleh kasih bingkai dulu kasih bingkai oke pergi ke lapisan pilih efek termakan efeknya pergi sering garis atau links ya oke lalu perkecil kita taruh di bagian satu foto yang di atas aja ini pergi ke pengaturan Direction no 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 oke lalu teman-teman duplikat dulu ganti efeknya dengan PR360 oke pergi ke pengaturan untuk pulangnya di nolkan oke nah seperti itu di sini teman-teman duplikat dulu untuk fotonya sebagai lapisan habis aplikasi duplikat dan mengecilkan lalu teman-teman taruh di bagian sini bagian atas sudut ini nah oke lalu di sini teman-teman boleh pergi ke efek lensing ini lalu teman-teman duplikat nah oke duplikat selesai seperti ini lalu di sini pergi ke lapisan lagi pilih efek lagi tambahkan efeknya kali desktop oke lalu perbesar aja lalu untuk efek kali desktopnya pergi pengaturan kekuatannya kasih dibuat oke nah seperti ini oke nah langkah selanjutnya teman-teman pergi ke awal lagi pergi ke awal nah pergi ke lapisan media tambahkan hasil eksporan yang bingkai persegi dan lupaskan aja oke lalu di sini nah sudah pas disini nah disini juga pangkas bagi di playhead disini lalu disini pangkas kiri oke nah yang videonya jangan lalu tukar oke lalu sini sudah disini nah disini pangkas bagi di playhead nah pas disini transisinya pangkas kiri playhead nah disini udah sini nah disini juga pangkas bagi di playhead lalu disini pangkas kiri playhead nah ini sudah aman oke pergi ke awal lagi pergi ke lapisan media tambahkan hasil eksporan yang bingkai bulat nah yang ini lalu pergi ke melihat pemangkasan dulu aktifkan bentuk 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 yang bulat oke nah teman-teman pergi ke foto atau background hitam yang satu durasi 1.2 ini oke disini teman-teman pangkas dulu pangkaskan pangkas kiri oke nah disini pangkas kanan oke cukup satu background fotonya aja nah disini klik videonya teman-teman kekecil klik videonya silahkan perbesar aja kira-kira segini oke ya entah nah disini teman-teman terserah teman-teman mau kasih amparan stiker atau mentang oke oke disini kita bebas oke nah untuk jika teman-teman kasih bingkai nah oke nah disini teman-teman boleh ekspor atau simpan lagi jika sudah silahkan teman-teman kembali ke project yang ada audionya oke nah yang ini kalau teman-teman pergi ke akhir oke pergi ke akhir pergi ke media tambahkan hasil eksporan yang jika sudah teman-teman centang dulu nah langkah selanjutnya silahkan teman-teman pergi ke media lagi tambahkan satu kali eksporan yang video judulnya oke nah yang ini centang dulu nah teman-teman selesai saja tempelnya dulu nah 382 20 boleh 28 juga boleh Oke silahkan teman-teman gunting pangkas bagi di player Oke video yang sebelah kanannya teman-teman hapus aja oke nah disini ini teman-teman boleh untuk foto yang kedua zoom kecil seperti ini nah sedikit aja oke lalu yang love again di nomor 03 juga lupa foto yang keempat yang love again 03 teman-teman yang klik grafis love love again 03 di zoom kecil seperti ini lalu disini juga di zoom bagian atas kecil kayak gini dan ya ini nah ini juga sedikit sedikit oke nah disini teman-teman boleh tambahkan satu background foto terserah ya teman-teman eh tambahkan klik grafisnya disini beta 3D di beta 3D di nomor 02 oke indah nah oke teman-teman coba kita nah ada perubahan teman-teman nah disini teman-teman untuk transisi yang ini nah judul yang pertamanya nah disini kan ini grafisnya starshow oke ganti dengan ini teman-teman ganti dengan multi 3D Oke multi 3D multi 3D di kosong satu dan yang ininya multi 3D juga multi 3D nah kasih kasih di kosong empat nah terserah teman-teman antara yang paling nike nah nah apa ya betul ええ perubahan teman-teman none yeah Oke, seperti itu tutorialnya. Jangan lupa teman-teman buat like, komen, dan subscribe.